Berikutnya hadith mutawathir Ini bentuk yang keberapa? Bentuk yang ke-19 Hadith mutawathir Dan diantaranya adalah hadith yang mutawathir Ya Baik, penulis disini tidak mendefinisikan hadith apa? Mutawathir Cuma beliau sebutkan Waminhu Diantaranya Ada hadith mutawathir Nah disebutkan disini Definisinya ya Tapi dicetakan lain Saya lihat dulu Ini kayaknya Coba dicetakan Nasakhawi Baik Diterangkan juga ya Di hadith Dicetakan Nasakhawi Itu di belakang ada manuskrip ya Coba lihat ada manuskrip Bisa baca manuskrip? Ada citakan tangan Coba saya baca dari manuskripnya Ada gak disini keterangan? Karena ini saya Di tablet ada Citakan lain Kok dia ada menyebutkan definisi Tidak ada ini manuskrip-manuskrip gak ada semuanya Tidak memberi definisi Ini saya gak tau ya Dia diambil dari mana dia Ya biasanya saya tulis itu Di Apa namanya Di Buku panduan yang kita pakai ini Itu Saya sudah cocokkan dengan Manuskrip yang kita sebutkan Dan citakan-citakan yang terkait dengan buku ini Jadi beliau gak definisikan disini Ya disini ada sebagian citakan Dia tambah Dia adalah berita dari sekelompok orang Yang dengan sendirinya memberikan ifada ilmu Akan kejujurannya Baik Itu definisi ya Dan ini mirip dengan definisi Ibnus Salah Ibnus Salah mendefinisikan Afwan Definisi di Al-Iraq Di At-Takid wal-Idha Kata Al-Iraqi Huwa ma rawahu jama'atun Yastahilu pil adah Tawatu'uhum alal kadib Wa asnaduhu ila syi'in mahsus Mutawatir itu apa yang diriwetkan oleh sekelompok orang Yang mustahil secara kebiasaan Mereka bersatu padu Di atas kedustaan Dan mereka sandarkan Mutawatir ini Kedalam sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera Misalnya kami mendengar Kami melihat Kami berjalan Dan seterusnya Baik Jadi kesimpulannya bahwa mutawatir itu Diriwayatkan oleh sekelompok orang Oleh jumlah yang banyak Jumlah yang banyak ini Mustahil secara kebiasaan Mereka berkumpul semuanya Dustah akan hal itu Jadi jumlah yang banyak ini meyakinkan Berapa jumlah yang banyak ini Enggak diterangkan berapa jumlahnya 10 orang, 20 orang, 30 orang Enggak diterangkan kan Tapi yang penting jumlah yang banyak itu Membuat meyakinkan Kadang tidak perlu jumlah banyak 6 orang, 7 orang Tapi kalau 6 orang, 7 orang ini Semuanya imam Ini sudah cukup meyakinkan Kan begitu Jumlah banyak juga Tapi sudah meyakinkan Jadi intinya Memberikan ifadatul yakin Membuat Meyakinkan Akhir yang disebut dengan mutawatir Hadid mutawatir Mutawatir itu terbagi dua Ada mutawatir secara lafad Dan ada mutawatir secara apa? Secara makna Ada hadid mutawatir secara lafad Dan ada hadid mutawatir secara Ma'ana Apa hadid mutawatir secara lafad? Contoh seperti Siapa yang berdusta atas namaku Dengan sengaja Maka hendaknya Dia siapkan tempat duduknya dari Api neraka Ini dengan lafad ini Diriwayatkan oleh puluhan sahabat Dengan lafad itu Iya Saya pernah kumpulkan rewet-rewayat ini Waktu itu Saya Apa namanya Termotivasi Ada Salah seorang masyekh di aman Yang kumpulkan Jalur periwayatannya Dia dapatkan 102 orang sahabat Yang merewetkannya Dan waktu itu saya periksa Saya Kumpulkan rewet-rewayatnya Kalau saya gak salah Saya temukan lebih dari 120 Ya tapi Saya gak tahu Pembahasan saya hilang kemana Diaman hilangnya Saya gak bawa ke Indonesia Baik Jadi ini Hadid mutawatir namanya Dan waktu itu Belum banyak buku-buku Seperti sekarang ini ya Tercetak Belum banyak buku-buku Tercetak Seperti sekarang ini Baik Dan waktu itu Belum ada alat-alat Seperti sekarang ini Ya Mr. Gogol Dan sebagainya Ya memang Kalau mau nyari itu Ya harus Kelilingi semua buku Yang ada di perpustakaan Baik Mutawatir Yang kedua ada namanya Mutawatir secara apa Secara maana Misalnya tentang hadit-hadit Adab kubur Itu banyak hadit Haditnya beraneka ragam Tapi intinya semuanya Menunjukkan adanya apa Adab kubur Ya atau hadit-hadit Tentang ketaatan Kepada pemerintah Ya Walaupun dalam Apa namanya Dia di zalimi Pemerintahnya zalim Itu Dari sisi bentuk Pertanyaan hadit-hadit Beraneka ragam Tapi maknanya sama Atau hadit-hadit Solat di atas sendal Solat membagi sendal Atau hadit-hadit Hadit mengusap di atas Kufain Mengusap di atas sepatu Ketiga wudhu Ini jumlahnya banyak Tapi tidak satu lafad Tidak satu apa Tidak satu lafad Beraneka ragam lafadnya Itu dikatakan Mutawatir secara apa Secara maana Iya Mutawatir secara maana Baik Ini satu Selesai hadit Mutawatir Beraneka ragam lafadnya Selesai hadit Selesai hadit Selesai Batu